Halo Bro gue Aji Gorai Oke kali ini gua mau kasih tau cara settingan game conflict Vietnam bro Bang cobain conflict Vietnam di mediatek oke nih main cahaya bro ya lancarkan nah kan kita coba di tingkat resolusi kali dua nih nah gini ya kalau resolusi kali dua ya di mediatek ini di Helio G96 ya karena ini gua semuanya rekam jadi ikutin ini ya tingkat resolusinya coba kita tes di beberapa tempat kira-kira ada penggapara atau gimana tidur waktu jamannya tes dua ini dua enggak belum pernah mainin game ini mirang paling gua mainnya black kalau perang-perang kalau putih kalau conflict Vietnam ini gue selesai eh belum pernah sama sekali gua main game malah justru karena ada kita karena besoknya mengem kekuri Android aja nih gini udah jalannya kemarin ya menunggu ini tuh begitu terima kasih dia sebenernya udah ngebayang CD di awal airan nah itu kan dari mobilnya tuh ini kan mempunyai langsung ini nah ini ke barbara wajah Wih siap baru-baru Oke lancar ya bro lagi bisa mana-mana lagi aduh sore ini bro gue gak tahu nih gimnya mainnya gimana cuman gue cuman mau sempurna aja ini kalau di ngediate kayak gini mari ya coba-coba cari satu-satunya selain tuh atau titik langsung di resolusi ke-2 kali bisa ngerekam nih kaya bukan kan kan ini kita langsung untuk cara setelah ini ya langsung aja ya biar kelaman videonya biar kepanjangan juga oke untuk Mediatek settingan Mediatek Helio G96 kalau di HP gue kayak gini tapi kalau buat kalian yang pakai Snapdragon kalian juga bisa bisa nih ikuti nih Nah kalau buat Snapdragon itu kan biasanya kan pakenya OpenGL ya atau kalau yang cocok vulkan juga yang bisa pulkan juga sebenarnya bisa pulkan juga sih tapi kalau buat Snapdragon yang 600 kebawah nah kalian pakenya biasanya tuh OpenGL bro nah ini ya ininya di ininya gue pakainya di ringan tapi kalau ke HP kalian HP kalian kuat yang ketiga ini malah lebih bagus nah frame per secondnya itu bakalan lebih bagus gitu nah ininya kayak gini bro oke untuk settingannya ya nah ini sebenarnya nggak berfungsi di sini karena kan ini gue matiin nih jadi maksimal aja dia jadi kalian nggak perlu ngatur-ngatur lagi untuk kontrol kecepatannya kalau kalian mau aktifin mau pakai ya kalian atur aja nih misalkan di 100-130an gitu bro kita lanjut ke pengaturan grafis nih nah ini kayak gini ya untuk untuk setelannya setelannya ini saya pakai aspek rasio Hai untuk part switch screennya nggak aktif disini nah nih kalau buat kalian pakai Snapdragon sebenarnya ini kalian nggak harus aktifin yang ini nih karena nggak akan pengaruh juga kecuali kalian pakai yang GPU seneng ah ini Mediatek GPU nya Mali gitu ini ini kalian aktifin ya jadi agak dia agak agak bagus nanti performanya untuk perantangan vertikalnya kalau di sini 100 ini nggak aktif nah disini kecerahannya gua gua aktifin tapi gini gua mau jangan lain ya ini terserah enak pandangan kalian aja ini bisa kalian taikin buat kecerahannya ya tiga kecerahannya Hai Oke langsung ke pengaturan audionya di sini gua kalau di Mediatek ya cucuknya ini tapi kadang-kadang kalian tuh musiknya tuh suka suka kecepatan gitu ya kalau kalian nggak mau musiknya kecepatan kalian bisa ubah ke yang bawah ini itu berhenti ke pengaturan lanjutan nih tuh pengaturan lanjutannya Hai begini bro ya ini pilih bawah ya ini normal ini juga menuju nol ya untuk rendering lanjutannya disini tanpa skala otomatis sini otomatis seperti biasa kalau di Mediatek Hai konversi kan GPU nya disini nggak diaktifin Nah untuk perbaikan pangkat kelas manualnya disini ini enggak usah bro enggak usah kalian aktifin ya ya Hai tampilan lanjutannya seperti kayak gini bro ya oke kira-kira sampai disini dulu dari gua semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan jangan lupa klik ke teman ini agar kalian semangat sampai disini dulu gua juga Raih sampai ketemu di video selanjutnya hey man how the hell you doing I've been just fine living life with the news and in my mind all my ears music watching your mouth move damn you look stupid I feel like everyone's a stranger small talk with your narcissistic neighbor